Pertahanan rancangan Undang-Undang Pilkada menimbulkan pro-kontra di kalangan kepala daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama bahkan mengancam mundur dari dunia politik jika RUU Pilkada disahkan. Basuki Cahaya Purnama menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD Rawan Politik Uang. Ia bahkan mengancam keluar dari partai politiknya jika rancangan Undang-Undang Pilkada disahkan. Langkah Ahok didukung Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo. Ia siap menerima Ahok bergabung bersama PDI Perjuangan. Kalau nanti kalau, ya kan, kalau benar rancangan yang Undang-Undang itu disahkan ya, nanti diterima. Berarti dapat teman satu saya. Berbeda dengan Ahok, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin justru mendukung RUU Pilkada. Faktor efisiensi waktu dan biaya menjadi alasannya. Saya mengalami langsung pilkada. Lima setengah kali. Yang pertama melalui DPRD. Yang empat setengah kalinya itu langsung. Tambah lama, tambah sulit. Tambah lama, tambah waduh. Wacana RUU Pilkada mulai digelontorkan kementerian dalam negeri dua tahun silam. Jika RUU Pilkada disahkan, maka pemilihan kepala daerah akan berlangsung serentak mulai 2015. Namun, polemik muncul akibat wacana pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD, tidak lagi oleh rakyat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.